Intro Welcome to Cynthia Montana Channel Nah teman-teman Hari ini aku pengen ngebahas Teman-teman agak flashback Dikit nih tentang pengalaman aku Selama aku magang Atau aku memulai Mungkin bisa aku katakan lebih ke part time Kali ya teman-teman Di binus alam sutra Jadi sebagai apa? Yaitu sebagai team promotion Nah sebelum aku lanjut ke video ini Jangan lupa ya Di like, komen, dan juga subscribe Aku tunggu loh teman-teman Kita mulai aja ya Nah teman-teman Jadi aku mau cerita dikit nih Aku pernah mengikuti part time Pada saat aku semester 3 Kalau aku gak salah Semester 3 di binus alam sutra Nah kenapa pilihnya binus? Karena aku kuliahnya itu di binus Dan aku spesifiknya ada di binus alam sutra Nah kenapa sih bisa tiba-tiba Nyoba ya kan Iseng-iseng nyoba part time Atau kerja gitu ya istilahnya Di marketing nih Kan padahal jurusan aku itu Aku tansi ya teman-teman Tapi aku kayak out of the box Dan nyoba di marketing Yang harus ngomong sama orang Padahal kalau misalkan kita di accounting itu Kan lebih banyak di belakang meja Di belakang komputer kan Nah kenapa? Jadi disini teman-teman Karena aku waktu itu sempat diajak sama temanku Terus aku juga kayak Oh kayaknya oke juga nih Kalau misalkan aku coba nih Sesuatu hal yang baru Nah ini aku coba Maksud nih Ujiannya lumayan Lumayan itu dalam artian gimana Jadi kita tuh ada dua pilihan teman-teman Yang pertama itu adalah Kalian jadi tim promotionnya Dan yang kedua itu adalah Menjadi education counselornya teman-teman Jadi kalau misalkan tim promotion itu dibayarnya per jam Tapi kalau misalkan education counselornya itu Dia itu dibayarnya tuh Kalau ada orang yang masuk nih Masuk daftar lah Pendaftaran kuliah gitu Jadi belum sampai pendaftaran bayar Pokoknya Tapi baru kayak daftar untuk ikut ujian aja tuh Dia udah dapet uang Kayak gitu Nah disini aku memilih tim promotion Kenapa Karena sebenarnya karena temanku juga Ambilnya tim promotion Terus kayak mengikuti jejaknya aja Akhirnya aku coba Tim promotion segala macem Nah agak ada suara dikit Oke Akhirnya nyoba tim promotion disitu Ujiannya gimana Ujiannya sebenarnya Bisa aku katakan cukup simple Tapi Apa ya Bisa yang langsung tahu Kamu tuh cocok atau enggak sih di pekerjaan itu Apa ujiannya Yang pertama ujiannya itu Anda pasti ngeliat dari CV kamu Jadi gini teman-teman Anak kuliah semester 3 Mungkin belum ada kali ya CV ya teman-teman Jadi ketika kalau ngomongin CV itu Langsung bingung dong ya Aduh buat CV itu kayak gimana Ya kan Nah akhirnya gimana Akhirnya mau enggak mau searching di Google Tanya-tanya teman Cara bikin CV itu kayak gimana CV yang bagus itu kayak gimana Pekerjaannya harus kayak gimana Taroknya kayak gimana Posisinya Itu lumayan agak challenging sih teman-teman Karena kita enggak pernah kerja Dan tiba-tiba harus nyoba Untuk bikin CV yang bagus Dan bisa diterima Dan gampang untuk dibaca Nah itu enggak mudah teman-teman Nah akhirnya Setelah itu gimana Akhirnya udah buat CV Dengan lihat Google dan segala macemnya Kirim enggak CV itu Kirim CV itu Untungnya kebetulan dipanggil teman-teman Setelah udah dipanggil segala macem Interview nih Interviewnya sama user lah istilahnya teman-teman Jadi kayak manager kita kali ya Yang akan kita bantu dia Gitu istilahnya Akhirnya kita udah interview Interviewnya apa? Interviewnya simple banget Sebenernya teman-teman Simple banget apa? Apa yang membuat kamu ingin bekerja Atau part time Di bagian ini Karena aku pilih tim promotion Terus yang kedua Apa yang membuat kamu Memiliki tim promotion Dibandingkan education counselor Oke itu yang kedua Yang ketiga Kamu serius enggak nih Ketika kamu di kontrak satu tahun Kamu akan bener-bener mengerjakan itu Dengan baik enggak Karena ini part time Jadi karena Kamu akan dibayar ketika kamu bekerja Tapi kan kamu bisa aja Sebenernya Tidak bekerja gitu kan Tapi kan ada di saat mana Dibutuhkan untuk bekerja teman-teman Ketika kalian punya Enggak kira-kira tanggung jawab Seperti itu Dan akan terganggu enggak Kira-kira dengan kuliah Karena perlu kalian tahu teman-teman Ketika kita Kalau mau ngambil part time Ya kan Part time Di satu kampus gitu ya Pertama yang dilihat adalah apa IPK kamu harus Paling enggak tiga teman-teman Kenapa IPK paling enggak harus tiga Karena logika simpelnya adalah Kamu bisa membagi waktu Dengan kuliah kamu Dan juga bisa membagi waktu Dengan pekerjaan kamu Jadi jangan sampai Pekerjaan kamu itu terganggu nih Teman-teman Karena Satu sisi pekerjaan terganggu Kuliah terganggu Kalau kuliahnya terganggu Sama aja Boong dong ya Untuk apa bekerja Gitu Karena sebenarnya teman-teman Kalau kita di dalam part time ini Paling enggak Itu tuh harus kerja dua jam Paling enggak Jadi kalian harus bisa Mencuri-curi waktu Misalkan Kalau kalian ada kelasnya itu Jam Satu Sampai jam tujuh Kalian bisa nih Ikut part time-nya dulu Yang jam tujuh pagi Atau jam 8 pagi Baru setelah itu lanjut Lanjut kelas teman-teman Tapi mungkin kan ada beberapa orang Yang itu agak males ya Tapi untuk aku sendiri sih Aku lumayan Have fun sih Dengan pekerjaan itu Karena Mikirnya gini sih teman-teman Kita kerja kan buat fun Kita kerja itu buat Menambah experience juga Dan ketika dapat pekerjaan Kayak gini Yang out of the box Yang ketemu orang Yang bisa bersosialisasi Dengan orang lain Dengan orang baru Itu salah satu yang menyenangkan Buat aku ya teman-teman Nah akhirnya Lumayan lama sih Sekitar satu minggu Atau dua minggu Baru dikabarin juga Kayak Oke kita coba kamu deh Kita coba kamu tiga bulan nih Kalau tiga bulan performance kamu oke Baru kamu akan lanjut nih Nah akhirnya Aku coba berusaha Masih di awal-awal tuh Kayak masih cuman Sekedar input-input data Calling-callingin customer Nasabah segala macem Nah seiring sudah Lewat tiga bulan itu Kita dicoba untuk Challenge diri kita lagi Datang ke sekolah Sendirian teman-teman Atau enggak berdua Sama teman-teman kita Teman kita yang satunya lagi Adalah education counselor-nya Yaitu mereka menjual form Menjual form Nah setelah itu Setelah menjual form segala macem Kita kan ngomong nih Wah gimana kampus ini Blah-blah-blah-blah Kegunaannya seperti apa Apa yang membedakan kampus A Dengan kampus B Dengan kampus C Blah-blah-blah Segala macem Akhirnya Udah segala macem Blah-blah-blah Nah kita Dapat dari uang itu Uang per jamnya Teman-teman Jadi sebenarnya Salah satu Ketika kita mau mendapatkan uang Adalah kita harus bekerja Jadi bukan makan Gaji per bulan Yang udah pasti fix Tapi ini enggak fix Teman-teman Ketika kamu enggak kerja Ya itu kamu enggak akan Dapat uang sama sekali Kayak gitu Nah akhirnya Udah jualan Segala macem Ya kan kita Menchallenge diri kita sendiri Ngomong di depan Anak-anak SMA Kelas 12 yang mungkin Secara pemikirannya Belum sematang Anak-anak kuliah Belum sematang Anak-anak yang udah kerja Tapi Disini ada salah satu Yang menjadi challenge kita juga Adalah apa? Adalah memberikan Pemahaman ke mereka Mungkin ya lebih ke pemahaman Kuliah ini tuh gimana? Kuliah tuh untuk apa? Jurusan yang bagus untuk kamu tuh Seperti apa? Apakah jurusan A ini cocok? Apakah jurusan B ini cocok? Nah jadi kita kayak lebih banyak Berdiskusi sih teman-teman Jadi bukan sekedar Promosi aja Tapi sambil diskusi juga Sama anak-anak semuanya Gitu Jadi sebenernya fun banget Karena funnya adalah Satu kita melatih diri kita Untuk berbicara di depan umum Kedua adalah Belajar untuk bertanggung jawab Ya kan? Bertanggung jawab kepada siapa? Bertanggung jawab kepada diri kita Bertanggung jawab kepada perusahaan Yaitu binusnya Bertanggung jawab kepada anak-anaknya juga Memberikan pemahaman yang terbaik Memberikan informasi yang terbaik Agar mereka juga memahami Apakah kampus ini cocok untuk mereka Atau tidak Gitu Jadi disini sebenernya banyak banget nih Experience yang bisa didapatkan Bisa menambah ilmu juga Dan semoganya Ketika aku berbagi info ini Berbagi pengalaman ini Bisa membantu kalian juga nih teman-teman Ketika melihat sebuah pekerjaan itu Bukan menjadi sebuah beban Bukan cuma sekedar uangnya aja Tapi disini adalah kamu Jadi bisa tahu nih Menambah value kamu Menambah sesuatu yang ada di dalam diri kamu Yang tadinya kamu tidak tahu Menjadi tahu Tadinya kamu tidak mengerti Menjadi mengerti Karena adanya sebuah pengalaman Bagaimanapun ketika kamu ngomongin soal pengalaman kepada orang lain Akan jauh lebih menyakinkan Teman-teman Gitu Nah teman-teman Thank you ya Telah nonton video ini Jangan lupa di like Comment Dan juga subscribe-nya Thank you teman-teman Have a nice day Aku mau ingetin dikit nih Kalau misalkan kalian pengen request nih Tentang apa gitu kan Yang pengen aku bahas teman-teman Kalian bisa langsung aja nih Taruh di kolom komentar Oke Untuk kalian yang suka video ini Kalian bisa kasih tombol thumbs up Kalau kalian suka video ini Kalian bisa kasih thumbs down Nah teman-teman Thank you banget untuk supportnya Video ini Dan juga support channel aku Udah sampai 2000 lebih subscriber Thank you banget teman-teman Semoga yang nonton ini Bahagia selalu Saya selalu Dan diberkati ya teman-teman Thank you Bye-bye 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 Terima kasih.